Hai pagi ini Jumat 12 April 2019 pukul 7.30 pagi saya berada di pintu gerbang tol lawang bagian daripada jalan tol Pandaan Malang Jawa Timur tampak para pekerja konstruksi sedang bekerja menyelesaikan finishing daripada gerbang tol lawang lawang Jawa Timur mereka sedang bekerja ya menyelesaikan gerbang tol lawang Jawa Timur dimana dua hari ini berita raya online koaidi berkesempatan untuk mencoba uji coba secara eksklusif jalan tol Pandan Malang Jawa Timur yang menurut rencana sementara lagi akan difungsikan dioperasikan dan diresmikan oleh rencananya Bapak Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono Jalan tol ini di Pandan Malang ini juga tetap mempertahankan areal sawah produktif ya dia ada areal sawah produktif kemudian selain area produktif juga di kejauhan juga di kejauhan kita lihat di belakang gerbang tol lawang ini ada dua gunung yang ngapit yaitu Gunung Kawi dan Gunung Arjuno sangat indah pemandangannya ya selain sawah juga ada areal perkebunan tebu perkebunan tebu jalan tol ini kalau kita dari Surabaya dari Pandan menuju Malang kalau jalan biasa ya menggunakan jalan biasa jalan arteri jalan nasional bisa membutuhkan waktu sampai 4 jam karena macet tapi dengan ada jalan tol Pandan Malang Jawa Timur ini waktu tempuh bisa dicapai hanya 30 menit 30 menit 30 menit demikian demikian Lasman Siman Juntak melaporkan langsung dari jalan tol Pandan Malang pada gerbang tol lawang untuk berita raya TV dan berita raya online koaidi selamat menikmati